Intro Halo Sobat Teksis, ketemu lagi di pembahasan fisika ini adalah pembahasan usaha energi bareng Kasiti ini part pertama untuk pembahasan usaha energi di part pertama ini kakak akan menjelaskan beberapa jenis energi yang pertama adalah energi kinetik energi kinetik biasanya ada ketika satu benda bergerak dengan kecepatan tertentu rumusnya bisa ditulis dengan setengah mv kuadrat pk-nya adalah singkatan dari energi kinetik satuannya dalam joule, m-nya adalah masa, satuannya dalam kilogram v-nya adalah kecepatan, satuannya dalam meter per second yang kedua akan kita bahas adalah energi potensial nah kalau energi potensial ini rumusnya banyak tergantung sistemnya lagi ngomongin apa yang pertama kalau lagi ngomongin tentang ketinggian berarti rumus energi potensialnya itu adalah mgh ep singkatan dari energi potensial, satunya dalam joule, m-nya adalah masa, satunya dalam kilogram, g-nya adalah percepatan gravitasi kalau nggak dibilang berarti nilainya auto 10 meter per second kuadrat hanya adalah ketinggian, satunya harus dalam meter yang kedua kalau kita ngomonginnya pegas ini kalau dipegas ep-nya ada dua rumusnya boleh yang pertama setengah kx kuadrat atau yang kedua adalah setengah k dikali x nah k ini adalah konstanta pegas, x ini adalah perubahan panjang jadi bisa pertambahannya atau pengurangannya f-nya ini adalah gaya pada pegasnya yang ketiga kalau ngomonginnya tentang gravitasi rumus ep-nya itu nilainya adalah g dikali m1 dikali m2 per r kuadrat g-nya adalah konstanta gravitasi m1 dan m2 adalah masa, satunya sama harus kilogram r-nya adalah jarak kedua pusat masa 1 dan masa 2 satunya harus dalam meter yang ketiga adalah kalau ngomongin muatan rumus ep-nya itu adalah k dikali q1 dikali q2 per r k-nya adalah konstanta nilainya 9 kali 10 pangkat 9 q1 dan q2 adalah muatan satunya dalam kolum dan r-nya jarak kedua muatan satunya juga harus dalam meter yang ketiga akan dibahas adalah usaha nah usaha itu simbolnya adalah w satunya sama kayak eka dan ep satunya adalah jul rumusnya adalah gaya dikali perpindahannya jadi delta x ini perpindahannya ada yang bilang delta s sama aja kalau kamu pakai rumus f dikali delta x syaratnya adalah antara gaya dan perpindahannya itu harus saling tegak lurus jadi gak boleh membentuk sudut nah selain rumusnya yang f delta x y itu juga bisa pakai rumus perubahan energi kinetik jadi bisa pakai rumus eka yang akhir dikurangi dengan eka yang awal atau boleh pakai rumus minus perubahan energi potensial atau perubahannya diminusin berarti ini jadi energi potensial awal dikurangi energi potensial yang terakhirnya ini contoh soalnya soalnya SBM PTN tahun 2017 kode 124 sebuah lift pada sebuah gedung bergerak naik dengan laju tetap katanya nah kalau dia naik dengan laju tetap berarti nilai V nya itu konstan kalau V nya konstan berarti nilai A nya adalah 0 sejauh H berarti kita anggap misal H1 nya di dasar jadi 0 nah yang si H ini itu jadi H2 jadi nilainya H masa lift adalah M dan gaya mesin pemutar itu disimbol ini adalah F mesin karena ini poinnya 1,2,3,4 kita bahas satu-satu yang pertama dia nanyanya adalah usaha oleh gaya total jadi W totalnya nilainya berapa W itu kan tadi rumusnya F delta S ya berarti ini karena W total F nya juga F total F total itu kan berarti rumusnya M kali A ya dan tadi A nya nilainya 0 berarti ini M kali A udah nilainya 0 H2 min H1 H2 nya kan berarti H min H1 0 berarti 0 dikali H jadi nilainya H berarti poin nomor 1 betul nih untuk poin nomor 2 perubahan energi potensial berarti dia nanyanya delta EP nah delta EP kan rumusnya berarti EP akhir dikurangi EP awal ya EP akhir berarti jadi MGH2 dikurang MGH1 tadi kan H2 nya H, H1 nya adalah 0 berarti kalau dikurang jadi MGH berarti poin nomor 2 juga betul nih poin nomor 3 usaha oleh gaya mesin pemutar nah berarti W oleh F komutar ini misal gambar liftnya berarti kan si F mesin itu arahnya ke atas kan karena nariknya ke atas biasanya ini F mesinnya jangan lupa ada gaya berat arahnya ke bawah ini W nya kalau dia bilang V nya konsan hanya 0 berarti total gaya di sumbu Y nya itu sama dengan 0 gitu nah karena ada 2 gaya arahnya berlawanan berarti ini jadinya dikurang jadi F mesin dikurang dengan W W nya tinggal kita pindah ruas nih ke sebelah kanan berarti jadi F mesin sama dengan W W itu kan rumusnya bisa M kali G gitu nah tinggal kita masukin ke rumus W bedain ya nah ini W yang gaya berat ini W yang usaha karena nanya usaha oleh mesin berarti W mesin F nya pakai F mesin tadi kan F mesin bisa pakai rumus MG ya delta S kan berarti H2 dikurang H1 H2 nya kan H H1 nya 0 jadi hasilnya adalah MGH berarti poin nomor 3 betul poin nomor 4 adalah perubahan energi kinetik berarti dia nanya delta EK tadi sesuai dengan rumus yang usaha delta EK juga bisa sama dengan minus delta EP delta EP nya udah dapet nih yang ini yang MGH berarti jadi nilainya minus MGH berarti nomor 4 juga betul karena lo semuanya betul berarti jawabannya yang eh maaf kalau semuanya betul jawabannya yang E ini untuk soal yang kedua SBM PTN 2014 kode 542 grafik laju sebuah benda yang didorong sebuah gaya di atas lantai horizontal ditunjukkan seperti gambar ini menunjukkan grafik kecepatan terhadap waktu kita lihat dari grafiknya kecepatannya naik ke atas ya berarti kecepatannya bertambah ini berarti V nya bertambah kalau V nya bertambah berarti K nya juga bertambah berarti yang poin nomor A ini salah bukan kehilangan tapi dia mendapat tambahan berarti yang A nya salah gitu untuk yang B benda mendapat tambahan energi potensial tadi kan udah tau ya kalau delta EK itu sama dengan minus delta EP kalau EK nya bertambah harusnya berarti EP nya berkurang jadi bukan mendapat tambahan tapi kehilangan jadi poin nomor B salah gitu terus kan W itu bisa rumusnya apa delta EK ya berarti kalau EK nya bertambah nilai W nya apa positif berarti poin yang C sama D salah bukan 0 bukan negatif tapi yang E jadinya jawabannya ini salah ini salah jadi jawabannya yang E sekian untuk pembahasan usaha energi di part yang pertama mudah-mudahan kalian mengerti selamat berjumpa di part selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati